Intro Puluhan karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Distub Capil Kabupaten Kapos Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjalani vaksinisasi COVID-19 dosis kedua. Kegiatan vaksinasi terhadap karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapos berlangsung di kantor Dinas Dukcapil Kapos Jalan Pemuda Kuala Kapos yang dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Kapos CPS Pungai. Dalam vaksinasi dosis kedua ini, Dinas Dukcapil Kapos masih bekerja sama dengan Puskesmas Anjir Serapan. Ada pun jumlah pegawai Dinas Dukcapil Kapos yang divaksin sebanyak 77 orang. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, para karyawan Dinas Dukcapil terlebih dulu menjalani tahapan vaksinasi. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan tekanan darah hingga screening. Setelah itu, barulah masuk pada tahapan penyuntikan vaksin dan observasi. Salah satu pegawai Dinas Dukcapil Kapos, Edi Sucipto, usai disuntik vaksin mengatakan dari vaksin dosis pertama hingga vaksin dosis kedua dirinya tidak merasakan keluhan apapun. Edi Sucipto berharap dengan program vaksinasi ini dapat memutus mata penularan COVID-19. Alhamdulillah tidak ada kendala aman dari vaksin pertama, vaksin kedua tidak pernah ada masalah. Tidak ada keluhan. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini sebuah langkah konkret untuk kita menghambat atau memutuskan mata rantai. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Kapos, CPS Bungai mengatakan, karyawan Dinas Dukcapil memang harus divaksinasi semuanya karena setiap harinya bertugas melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan. Dan untuk itu, Sipi mengimbau agar semua pegawai Dinas Dukcapil Kapos mengikuti vaksinasi COVID-19 tersebut, yang merupakan program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kehimbauan kepada para pegawai Dinas Dukcapil, saya minta untuk semua karyawan harus melaksanakan vaksin kedua ini karena itu berkaitan dengan kesehatan kami, karena tupuksi kami adalah melayani masyarakat, langsung melaksanakan kegiatan tatap muka dengan masyarakat. Jadi kami minta semua karyawan Dinas Dinas Dukcapil ini harus melaksanakan vaksin yang kedua ini, supaya nanti kebal dari penyakit yang namanya corona. Dari Kabupaten Kapos, Provinsi Kalimata Tengah, Irfan Syah melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!